Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi bersama aku Hari ini aku akan kasih rekomendasi buat kalian yang lagi cari tas lokal brand yang kualitasnya oke banget Ini aku ada salah satu brand dari daerah Jawa Timur dari kota Batu Namanya itu Skecha Sterlium tuh namanya bagus banget Dan ini aku belinya dari Shopee aku belinya tahun kemarin guys lebih tepatnya bulan November Desember Dan kalau kalian lihat dari packagingnya ini tuh aku dapet box sepertinya mereka itu memikirkan sedita mungkin untuk kepuasan customernya ya karena boxnya itu juga box yang tebel ini sampenya aja pake bubble wrap lagi dan boxnya juga masih tergolong aman terus untuk kelengkapannya aku mau kasih tau kalian ini juga dapet care card ini ya care card ini untuk supaya kalian lebih jelas lagi perawatannya seperti apa bisa kalian baca-baca ya kemudian dapet dash bag atau tas pembungkus gitu guys nah ini dia ini bahannya tuh canvas warnanya broken white ini canvasnya juga canvas yang tebel itu jadi ini bisa kalian pakai untuk kalian simpen tasnya atau juga bisa digunakan untuk simpen barang-barang lainnya ya dan langsung aja ke produknya jadi karena lagi night down nih tas-tas yang modelnya bucket atau tas-tas serut gitu guys ini aku coba beli yang namanya akari bag tuh tasnya kayak gini bagus banget ini waktu itu aku beli tinggal satu-satunya last stock gitu guys jadi aku dapet harga itu 770 ribu rupiah dan selang beberapa hari aku check out harganya turun jadi 600 ribuan tapi gak masalah lah ya ya betulnya aku dapet barang dengan kualitas yang bagus banget nah ini materialnya 100% genuine leather atau kulit sapi asli dan pertama kali aku lihat barang ini sampai first impression aku itu aku agak sedikit kaget karena ternyata kualitas tas-tas lokal kita, tas-tas Indonesia itu bagus-bagus banget gak kalah sama tas-tas brand dan kebanyakan yang mengagumi atau yang appreciate sama produk-produk lokal itu justru orang-orang luar jadi turis-turis itu banyak banget yang berburu tas-tas kulit dari Indonesia made in Indonesia gitu ya guys ya nah ini kulitannya tebel banget bisa kalian lihat detailnya seperti ini ini itu materialnya pable leather atau kayak ada tekstur kulit jeruknya gitu ya guys bukan kulit halus jadi kalau kulit-kulit yang motif seperti ini biasanya lebih aman dari goresan kalau kalian juga punya kuku yang panjang jadi aman ya gak kayak kulit-kulit yang lembut atau lain skin kayak gitu ya guys nah ini teksturnya kelihatan dan emes banget waktu baru nyampe itu kecium banget aroma kulitnya kulitnya tuh wangi banget ya guys ya produknya wangi dan aku suka itu gitu ya jadi sebelum masuk lebih jauh soal akari bag aku mau kasih tau size-nya dulu ya guys ya jadi ini tuh tas-tas size-nya idaman semua orang yang size-nya itu gak besar banget juga bukan mini bag atau micro bag yang gak muat apa-apa gitu ya kalau gak salah ini tingginya 24 cm terus panjangnya 17 cm untuk lebarnya kalau gak salah 16,5 cm nanti untuk kepastian size-nya aku cantumin aja di bawah ya guys ya tuh lebarnya seperti ini dan yang paling lucu lagi ini tuh modelnya bohemian style gitu ada tassel-tasselnya dan juga ada backchamp-nya atau backtech ya kayak gini ini bawaannya udah seperti ini ya guys ya ini udah include semuanya ya ini aku pilih yang warnanya black mix sama taupe jadi sebenernya tuh awalnya aku pengen ambil yang warna chalk atau warna broken white gitu guys karena menurut aku lebih gimana ya kalau kita pakai baju-baju gelap itu pakai warna tas warna putih atau warna celah itu lebih kelihatan gitu ya tapi setelah barangnya dateng aku tidak menyesal kalau untungnya aku mengambil tas yang warna black ini karena perpaduannya juga bagus banget nah ini brandnya ada di bawah tuh ya ada plat brandnya Sherlium ini juga plat besi gitu guys jadi ini tuh timbul terus modelnya juga lucu disininya modelnya kayak kepang-kepang untuk serutannya juga dia lancar jaya banget nih ya gampang banget buat diserut dalamnya dia itu lega sekali guys jadi untuk kalian yang biasanya kalau jalan-jalan bawa mukena bawa air mineral itu pasti muat banget disini nih ya dalamnya kayak gini bahan dalamnya itu kanvas yang tebal dan di dalamnya sudah ada pocket satu pocket terus satu lagi pocket di belakang yang ada zippernya disitu tapi biasanya aku sih gak pernah pakai pocket-pocket di dalam tas ya guys karena kalau ganti-ganti tas itu pasti aku suka lupa ngeluarin bareng dalam pocketnya dan ini resletingnya juga udah menggunakan resleting yang GKK resleting GKK itu resleting yang bagus kualitasnya jadi anti seret-seret dan anti macet-macet dan pastinya insya Allah awet ya guys untuk jahitannya sendiri jahitannya itu super duper rapi kelihatan super duper rapi banget dan ini warna benangnya juga kontras sama warna tasnya jadi kelihatan cakep ya warna benangnya itu taupe jadi sesuai sama aksesoris yang ada di tasnya ya guys ya warnanya taupe ini waktu dateng semua hardwarenya juga dipakai in shield jadi pakai ada plastik pelindungnya gitu guys supaya gak kegores-gores jadi aku bener-bener puas banget sama service yang mereka kasih sejauh ini, ini merupakan salah satu tas lokal brand yang menurut aku ini cocok banget untuk kalian beli juga gitu ya terus untuk bagian dalamnya dia menggunakan satu magnet gitu ya nah kemudian untuk talinya nih aku mau kasih tau talinya ini tuh dapet satu tali ini untuk shoulder bag jadi talinya gak panjang banget ya guys dan dapet satu lagi cuman gak aku pasang ya satu lagi tali long strap strap panjang gitu tuh nah ini include juga ya di dalam pembeliannya tuh ya ini long strapnya juga bahannya yang tebel banget guys kalian bisa lihat ketebalannya setebel ini dia fitur-fiturnya juga rapi banget ini juga panjang bisa adjustable strap jadi bisa disesuaikan sama tinggi badan kalian ya tuh untuk hardwarenya tebelnya bukan main bisa kalian lihat juga detail hardwarenya dan ini semuanya dan ini semuanya waktu paketnya dateng itu ada silknya semuanya ya guys ya nah ini bisa kalian pakai bisa kalian pakai 2 tali atau kalau misalnya gak mau ribet pakai aja satu tali yang kalian butuhkan nah kalau ini bisa jadiin shoulder itu saiznya pas banget untuk jadi shoulder ya guys ya jadi untuk kalian yang punya tangan agak besar gitu ini tuh cukup gak gak mepet gitu kalau dipakai jadi shoulder dan untuk long strapnya bisa kalian pakai jadi sling bag atau juga jadi shoulder bag juga masih cocok-cocok aja nah ini kalau diisi pastinya modelnya lebih cakep lagi guys lebih kelihatan aku mau coba kasih isian barang ya guys supaya kalian bisa lebih tahu bentukannya seperti apa nah ini udah aku coba isi barang tuh jadi shape-nya lebih bagus lagi ya kalau udah diisi sebenarnya kalian bisa pakai tanpa serut kayak gini modelnya kalau gak diserut seperti ini ini aman banget karena di dalamnya juga udah ada pengait magnetnya terus kalau misalnya mau kalian serut jadi modelnya kayak bucket bag itu juga lucu banget nah ini diserut modelnya seperti ini ya guys ini juga udah aku pasang sekalian untuk tali panjangnya tali panjangnya kayak gini ini ya talinya sepanjang itu dan untuk kalian nih yang suka koleksi long strap yang lucu-lucu gitu yang biasanya kalian sesuaiin padu-padain atau mix and match dengan outfit kalian aku juga kemarin sempat ganti pakai long strap dan itu juga cocok karena memang warna tasnya juga warna basic warna hitam ya jadi mau dipakaiin strap warna apa aja menurut aku sih cocok-cocok aja nah ini aku mau kasih lihat ke kalian kalau itu aku pakaiin strap tambahan sendiri yang aku punya ya ini strap leopard gitu itu strap lebar cakep banget cocok juga dipakai disini atau mau dipakaiin strap yang motif apapun menurut aku masih masuk-masuk aja tuh kayak gitu jadi kalau dipakaiin strap penganti misalnya kalian lagi bosen nih sama strap bawaannya bisa aja kalian ganti strap yang sesuai sama outfit atau warna biju yang kalian pakai gitu ya dan ini kulitannya selembut dan setebal itu ya guys ya kulitannya tebal sekali tuh nah untuk pilihan warnanya itu juga macam-macam ya guys ya sesuai dengan stok yang mereka kasih kalau misalnya kalian kehabisan stok kalian bisa chat aja ke admin ya nanti kalian bisa request warna siapa tahu ada restokan warna yang kalian mau gitu ya untuk back tag nya juga ini gambarnya macam-macam bisa kalian pilih sesuai yang disukain aja dan itu untuk pembeliannya mereka penjualannya melalui Shopee atau aku kemarin juga lihat di Facebook ada atau mungkin juga ada di beberapa sosial media atau di marketplace lainnya ya bisa kalian cek nanti oke deh overall aku tuh puas banget sama produknya biasanya tuh aku juga review kan tas-tas lokal brand gitu dan ini menurutku salah satu kebanggaan gitu ya sebagai warga negara Indonesia kalau negara kita tuh bisa menciptakan tas yang kualitasnya sebagus ini terus untuk penilaiannya aku kasih nilai 9,5 per 10 ya guys ya oke deh guys kalau kalian mau produknya dari serlium leather nanti aku kasih linknya di description box namanya di Shopee itu serlium leather mereka juga ada produk-produk selain tas yaitu ada dompet, ada sendal, ada strap masker pokoknya semua produknya itu genuine leather ya terima kasih semuanya yang udah nonton video aku sampai selesai semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang lagi cari-cari rekomendasi tas lokal dan kualitasnya oke banget oke sampai jumpa di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye